PEMBALAP RED BULL HONDA Max Verstappen, sukses meraih kemenangan Formula 1, GP Meksiko 2021, di sirkuit Hermanos Rodriguez, Senin Dini Hari Waktu Indonesia. Namun sayang, nasib naas harus dialami Valtteri Bottas, yang meraih pole position pada balapan ini. Setelah start, Bottas mengalami insiden dengan Ricciardo, di tikungan 1, sehingga harus terjun ke posisi 18. Ketika balapan dimulai, Max Verstappen, langsung mengambil alih posisi terdepan, diikuti Lewis Hamilton, dan pembalap tuan rumah, Sergio Perez. Ketika Perez mengambil alih posisi pembalap terdepan, tribun di sirkuit Hermanos Rodriguez langsung bergemuruh. Perez di posisi terdepan setelah Verstappen masuk pit pada lap 33. Meski demikian, Verstappen tidak perlu menunggu lama, karena kembali menjadi pemimpin balapan setelah Perez masuk pit pada lap 41. Dan sejak itu, posisi Verstappen sebagai pemimpin balapan nyaris tidak tergoyahkan. Pada beberapa lap terakhir, Verstappen mampu unggul 18,963 detik, atas Hamilton. Verstappen akhirnya mempertahankan posisi di depan hingga balapan usai, diikuti Hamilton dan Perez yang naik podium. Kemenangan tersebut membuat Verstappen unggul 19 poin atas Hamilton di klasemen F1 2021. Kemenangan pada F1 GP Meksiko musim ini, mengukuhkan Verstappen sebagai Raja GP Meksiko. Dengan capaian tersebut, Verstappen tercatat sudah tiga kali memenangi F1 GP Meksiko, sejak seri ini masuk kalender Formula 1 pada 1963. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa dukung pertumbuhan channel kami dengan memberikan subscribe, like, dan share.